Intro Halo Traders, salam investasi. Kembali bersama saya Indra Yudhistira dalam VBIS Weekly Sentiment Forex. Kali ini dari Sam & Jolly, Central Park Mall Jakarta. Kita akan mengulas bagaimana peregangan sterling dan dolar Australia. Sedikit kita review untuk peregangan minggu lalu. Dapat kita lihat bahwa pada perdagangan sterling terjadi suatu pola beris yang tidak terlampau kuat. Tekanan terhadap sterling nampak berhasil menurunkan mata uang tersebut ke wilayah support kuat secara historical. Secara teknikal dapat kita lihat beberapa karakter pergagangan sterling. Mata uang tersebut dibuka pada 1,5848 dan telah turun sekitar minus 53 pips atau sekitar minus 0,33%. Dan dapat kita lihat mata uang tersebut juga bergerak di kisaran support kuat secara historical. Hal yang menyebabkan mata uang sterling mengalami pelemahan diantaranya adalah laporan terjadinya suatu kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Inggris menjadi minus 0,3% di mana pada kuartal 3 terjadi suatu pertumbuhan sekitar 0,9%. Lalu berikutnya adalah peregangan ausi terhadap dolar AS. Dapat kita lihat mata uang ausi bergerak melemah cukup tajam dan terjadi suatu pola breakout dari pola descending triangle pada minor. Sedangkan dapat kita lihat ausi sedikit tertahan pada kisaran support kuat secara pola major. Hal yang dapat kita lihat secara teknikal ialah bahwa ausi dibuka pada 1,0505 dan telah turun sekitar minus 83 pips atau sekitar minus 0,79%. Dapat kita lihat juga terjadi suatu pelebaran pada indikator Bollinger Band dan secara fundamental laporan dari kantor statistik Australia menunjukkan adanya perlambatan pada sektor konsumsi di negara tersebut. Yang berikutnya adalah Perdana Menteri Inggris menginginkan bahwa negara tersebut untuk keluar dari blok ekonomi Uni Eropa. Lalu sterling terhadap dolar AS selama bulan Januari ini telah amblas cukup tajam yaitu sekitar minus 3,82%. Secara teknikal sterling masih berada di dalam pola minor channeling down dan kisaran 1,5555 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini. Adapun 1,5844 diperkirakan sebagai kisaran resistance yang cukup kuat. Sentimen kami untuk sterling ialah bahwa mata uang ini masih berpotensi untuk melemah lebih lanjut terhadap dolar AS. Berikutnya pada perdagangan AUSI, laporan pada sektor kredit diperkirakan akan menunjukkan sedikit peningkatan. Demikian pula pada sektor produksi diperkirakan masih akan menunjukkan suatu pertumbuhan namun diperkirakan akan lebih lambat dari kuartal sebelumnya. Secara teknikal dapat kita lihat pair AUSI terhadap dolar AS kisaran 1,0338 diperkirakan sebagai kisaran support yang cukup kuat untuk minggu ini. Adapun 1,0505 diperkirakan sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sentimen kami terhadap mata uang dolar Australia adalah mata uang ini masih berpotensi untuk melemah lebih lanjut terhadap dolar AS pada perdagangan minggu ini. Demikian VBIS Weekly Sentiment Forex untuk Sterling dan AUSI. Happy trading dan salam VBIS! Terima kasih telah menonton!